Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Khoir Nisalu Hanifah Dengan NIM 14 026 22021 Dari Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2022 Kelompok 3 Akan melakukan Mikro Teaching Untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi Belajar mengajar geografi Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Odi Sofian Hardi MPD MSI Dengan materi kolaborasi antar wilayah Kelas 12 semester 2 Disini saya akan melakukan Mikro Teaching Sintak 3 Selamat menonton Assalamualaikum semua Waalaikumsalam Selamat pagi Waalaikumsalam Selamat pagi Bagaimana hal-hal kalian nih? Ambilan Oke sebelum ini Silahkan untuk tertua-tua semuanya Berdoa Bersiap Waktu kita mau membuat pembelajaran kita hari ini Alhamdulillah Berdoa Berdoa mulai Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Untuk kompok yang sudah siap Kalo waktu baru Oh iya Walaupun kompoknya yang maju Makanya cuma kompok yang sudah siap Bantu 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 Silahkan untuk kompok yang sudah Memperjakan evaluasinya Untuk maju ke depan Nah boleh dulu saya kirim dulu ya Bu Oh iya iya Bisa kemana Bu Ke WhatsApp ya Di grup WhatsApp ya Baik Baikin lo sudah di grup Bisa di grup Bisa di grup Mampoknya kalau ke grup Untuk kompoknya sudah siap Bintang mau bukti ya Pak Sudah Sudah Silahkan Sudah ibu Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Kali-kali ini Sudah lebih Oke mungkin Aku mau berlaku Dari jelasin pertama ya Kalau kebenaran wilayah menghadapi tantangan Dalam kemualitas rukun yang efektif dan berkelanjutan seperti di hubungan atau transportasi, maupun tanah komunikasi. Kerjasama antar wilayah dapat membantu untuk mengidentifikasi pengelola proyek instalasi 2 yang diperlukan demi keberlangsungan masyarakat itu sendiri. Nah, alasan penggunaan memilih pengembangan infrastruktur dalam Google Conte ini adalah karena infrastruktur mengenai sampah penting yang mempengaruhi daya saing serta mempengaruhi wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan kerjasama antar wilayah dalam pengembangan infrastruktur mengikuti yang pertama adalah kaitan ekonomi, yang kedua kepentingan bersama, dan yang ketiga adalah ketersediaan sumber daya. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan kerjasama antar wilayah dalam pengembangan infrastruktur. selanjutnya, ada pemimpinan dan kepemimpinan. Yang kedua, selanjutnya ada kebijakan publik, dan yang ketiga adalah komisi biografis. Selanjutnya, ada dampak negatif yang dapat terjadi apabila tidak terjadi penerataan pengembangan infrastruktur. Jadi, yang pertama itu ada ketidak setara-setara. Kemudian, selanjutnya itu ada munculnya persaingan. Nah, jadi selanjutnya ada biaya. Nah, masih dalam perangku dampak negatif, yang selanjutnya itu dapat menimbulkan konflik. Kemudian, yang terakhir berdampak langsung bagi pelimpunan. Jadi, ini dia sumber informasi yang akan didampak dari kompok kami. Berdasarkan ekolog, kompok kami kurangin dari sumber maka minyak. Nah, berikut adalah sumber maka minyak. Bisa dilihat ya teman-teman? Sangat jelas dan sangat cerah ya? Terima kasih sudah ini. Oke, mungkin dari pas atau diwasa penambahan dari korengsi dan menyampaikan materi. Oke, langsung aja yang punya pengembangan kebobok kami boleh di depan. Oke, boleh dong. Boleh, Riza. Kan tadi ada beberapa sumber, kan? Iya, kan? Dari guru-guru sumber itu, itu ada kasih bukti kebobok itu terhadap materi yang kalian sampaikan. Oke, terima kasih, Riza. Pertanyaannya bakal orang-orang dulu ya. Oke, untuk pertanyaan dengan dua boleh? Boleh, anak. Jadi, itu kan kita yang belum masukkan di Bokakana. Masalah itu tuh orang-orang berganti sama Indonesia. Oke, terima kasih, Riza. Untuk pertanyaan terakhir, nih, ada yang orang-orang dulu. Hah? Oh, yang dulu-duan? Tadi sih, aku lihat, Yulia boleh di beli ya. Terima kasih. Jadi, kan dari kemarin evaluasinya tentang sumber yang masih menggunakan sumber datanya. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau kalian memilih sumber itu? Oke, makasih, Yulia. Mungkin, kami menggiro penyakit dulu, terus berusia. Iya. Iya. Lih, mungkin saya yang akan stop panyaan Jom Diri sudah. Tadi aku pertanyaan yang belum ingin. Jadi, berusia untuk yang kalian ambil. Apalah itu ada di kompetitian terhadap Tentu saja ada Bisa dibuka Sumbernya ini Bisa dilihatkan itu Sumbernya sangat banyakan Ini juga sebagai bukti Itu gambarnya juga Bukti, cuman bukti Kalian tahu itu dari jurnal, artikel ini Sama buku ya, teman-teman Ya benar Ini bisa dilihat sendiri Jadi gambar-gambar rutinnya Baik, gimana? Ya benar, sudah jelas? Oke, kita jawab saja di situ Oh di situ Baik, oke Terima kasih sudah bertanya Terima kasih juga tanya Jadi, saya izin menjawab pertanyaan Dari arah, apakah permasalahan Ini relevan Dari negara kita Ini bisa dilihat Pada dampak yang pertama itu Ada ketidaksetaraan pembangunan infrastruktur di Indonesia Kenapa hal ini sangat relevan? Karena bisa kita lihat sendiri Dimana Pembangunan infrastruktur itu Terpusat pada Pulau Jawa saja Kan Indonesia memiliki lima pulau besar Ada Sumatera, ada Sulawesi, ada Kalimantan, ada Dan ada Papua Tapi, mengapa Pengembangan infrastruktur Hanya Ustaz kepada Pulau Jawa Seperti itu Apa masih yang terjawab? Betul Oke, mungkin Aku bakal ajak Pertanyaan terakhir Yaitu pertanyaan dari Yulia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Iya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi